Dua petugas tadi yang naik ke menggunakan kren dari samping dan juga yang masuk lewat belakang dilengkapi dengan masker beroksigen akhirnya bisa memastikan bahwa memang sumber api dari kebakaran matahari dektor kota Tasik Melayu ini berasal dari sebuah gudang penyimpanan barang Jadi sekarang sudah dipastikan dan para petugas dari BPBD Damkar dan juga Polrestasik Melayu Kota terfokus ke memadamkan api di sekitar gudang jadi selebihnya atau sebagian besar dari ruangan matahari dektor ini dalam kondisi aman hanya saja memang semua barang terselimuti oleh asap pekat yang berasal dari api di dalam gudang mudah-mudahan kejadian yang dimulai sejak pukul 10.30 ini bisa segera teratasi ini di sini di pintu masuk utama asap masih cukup pekat bisa dilihat bagian dalam itu sangat luas tapi karena asap jadi nggak bisa terlihat Pak betul titik api sudah ditemukan di gudang ya itu dari Pak Karisman dan ordinator lapangan BPBD jadi sudah bisa dipastikan mudah-mudahan bisa segera teratasi jangan lupa like subscribe dan share ya